Halo teman-teman Gimana kabarnya hari ini? How are you today? Fine? Not much? Oke, gimana? Oke, semoga tetap semangat ya Kembali lagi rekaman nih Sama video ya Unboxing dan review Mainan Koleksi lama Dan dia ini Banyak pengemarnya ya Dan pemerannya mungkin Di seri live actionnya sudah Terkenal ya, sangat terkenal Dan terkenal dengan gumisnya Dan ini mainan langka Sekarang kita akan Membahas Tentang Iron Man Iron Man Banyak yang bilang Iron, kalau gak tau mungkin Iron dianggap setrika gitu ya Manusia setrika Ini asli Ori ya Original Dari Bandai Sangat langka sekarang ya Very very rare ya Dan dicari dimanapun Dan dicari dimanapun Mungkin Sampai Berapa Slide atau Berapa togo gitu Gak akan Ketemu ya Iron Man Iron Man Man Dari ini ya Katakana ya Katakana mungkin ya Seingat saya katakana Oke Ini dari seri Marvel Disc Wars The Avengers Hypermotions Hypermotions Ini Saya sekilas Pernah lihat filmnya Anime-nya Jadi Kisah tentang Anak-anak yang Ketemu dengan Avengers Avengers yang Kemudian mungkin Dengan teknologi Dari Loki Atau gimana ya Seingat saya Tolong koreksi saya Please correct me If I were wrong Gitu ya Kemudian teknologi Loki Itu merubah Karakter-karakter Ini menjadi Medals ya Medals ya Medali-medali gitu ya Medalion ya Mungkin Metacoin atau medali gitu ya Pokoknya gitu Di serinya Mereka bisa kembali Ke wujud manusianya Dengan secara tertentu Gitu ya Mungkin ya Wujud Seperti ini ya Nah ini Jadi ini Saya ambil yang Iron Man Bersama itu ada Tawaran gitu ya Nah ini Captain America Dengan Tulisan-tulisan Katakanannya ya Supayda-man Gitu ya Spiderman Gitu ya To Gitu ya Thor ya Kemudian Hawk Dimana ini tulisannya ya Saya SMA pernah mendapat Pelajaran Bahasa Jepang Dan sekarang saya lupa Hiragana Masih ingat Hiragana ya Sedikit-sedikit ya Katakana yang saya lupa Kanji itu Tambah Lupa lagi ya Tambah Hanya sedikit ya Oke langsung saja Mungkin ini Tulisannya Jepang ya Semua Dan seperti ini Gak boleh untuk anak Bawah sekian tahun Gitu ya Ini takut ketelan Takut kena mata Gitu ya Dari samping gini High Promotions Iron Man PVC Oh ya PVC Bahannya ya PA gitu ya PA ABS Nah ini ABS ini Bandai sering menggunakan Ini ya PVC ABS Terus apa lagi Untuk SHF gitu ya SHV Quartz SHV Quartz Macem-macem ya Termasuk ini ya Dan saya kurang tahu Bagian-bagiannya Yang mana Yang PVC Mana yang ABS Mungkin langsung saja mungkin Ya memang ukurannya kecil ya Memang kecil Tapi Nyenengin gitu ya Oke Mungkin ini anime-animenya Keluar tahun berapa ya 2000 sekian-sekian mungkin ya Dan saya sempat Melihat itu Menemani ponakan saya Gitu ya Nah ini penampakannya Mungkin di boxnya Nah ini ada gambar Apa ini ya Maskot Apa ya Ramah lingkungan mungkin ya Gak tahu ya Nah Jadi ini masuk ke Marvel Disc Wars Jadi discet Piringan perang ya Perang-perangan Di Avengers Mungkin gitu ya Maknanya saya kurang Gitu paham Wah ini ada backgroundnya Khasnya Iron Man Pasti ada seperti ini ya Lightning-lighting ini ya Sekiasi mengingatkan saya Pada Tron Tron Motor yang Putri setiap Yang orang masuk ke dalam Dunia Yang banyak Lampu-lampunya gitu ya Oke Langsung aja ya kita Blister Apa bilang blister Clamp cell Mungkin Kita lihat Oke Saya belinya second ya Second Di seorang seller gitu Karena dia mungkin Ini Saya beli seharga iPod For about 300.000 Sekiranya mungkin ya Atau 270.000an mungkin ya Atau 300.000an gitu ya Itu Nah ini Wah Cakep ya Ya memang Kalau dari segi skalanya Mungkin Saya gak tau Mungkin yang sekarang ini Lebih ke Shodo ya Shodo Shodo Lebih ke Kamen Rater Dan macam-macam Dan saya ambil ini Pada saat itu Saya lerni jual Ada Thor Ada Hawk gitu ya Spider-man Tapi saya ambil ini I took this Karena saya Lebih favorit ini ya Dan juga Saya lebih suka Milih yang mecha ya Karena Thor Itu Wajahnya seperti ini ya Jangan harap bisa melihat Kostum-kostum Seperti ini Di Avengers Pada umumnya ya Karena mereka ini Seri anime Dan Ya seperti ini ya Bahkan Spider-man pun Mata khasnya Berubah menjadi seperti ini ya Kalau di anime ya Agak segitiga gitu ya Agak triangle ya Oke Ini Thornya seperti ini Dan matanya hijau gitu Eh biru ya Biru gitu aja Nah Dan dia tidak berjenggot Mulus gitu ya Seperti Thor yang Ada di seri Awal-awal dulu Tapi Dia Dagonya lebih lincip Lebih lancip gitu ya Nah Kalau Thor seri Seri Edisi lama Dan Marvel Legends Biasanya Tanpa Jenggot gitu ya Tapi Dagonya agak Agak Bidang gitu ya Ini enggak ya Agak Apa ya Loncong gitu ya Atau karena memang helmetnya ya Ya enggak tahu Tapi yang jelas Kepalanya pada saat itu Saya kurang Kurang memfakat ya Kalau Thor gitu ya Cetakan kepalanya gitu ya Desain kepalanya Ini Hulk Hulknya Ijo-nya begini ya Dark green Captain America Ada Captain America A-nya saya kurang suka gitu ya Dan ini Ini sculpted ya Dipahat gitu ya Seandainya ini adalah What is that Apa namanya Print-printan ya If it was printed Ya And printed If it was printed I'm fine gitu ya I felt fine Tapi Too bad Menurut saya ya Ini dia Sculpted Bentuk A-nya Saya kurang suka ya Gitu Oke Captain America Seperti ini Bermisterius ya Karena memang Ada sedikit armor-armornya gitu ya Oke ini Oh bisa Interchangeable hands ya Dapat part tangan Lengan ya Lengan yang memang untuk Menembakkan ini ya Proton Apa ya Dan koinnya bisa dibikin seperti ini Dijelasin Bikin-bikin Bikini Bisa dilepas Dan dikaret Nah Seperti itu ya Kalau kita baru Pertama dan Melihat Mungkin Suka ya Kalau dapat Interchangeable parts Gitu ya Alternate parts Gitu ya Biar gak monoton Mose-nya ya Oke Kelengkapan mungkin Kelengkapannya dulu ya Oke Aksesoris Seperti yang tadi Medallion Atau mungkin apa ya Disni ya Oh bisa Ini Gimana ya caranya Saya Mungkin Wah Oh gini ya Yang ini plastik kaku Dan ini Stiker High quality High quality sticker BP Sekian HM Saya gak tau ini apa ini ya Dan ini nama-nama Marvel Bandai China Bandai China Nah ini Ini karet Karet Ini ya Bagian disk Disnya ya Kalau ininya Lentur Ya Seperti itu Mungkin bisa begini ya Gitu ya Oke Nah kita sekarang ke Aksesoris lengan ya Bukan tangan Bagian telapak saja Tapi juga lengan Terserah mungkin Terserah mungkin Orang akan menilai Iron Man itu Agak ngondek Atau gimana Enggak ya Yang jelas Ini memang Harus begini dia Ya Itu Ada kekuat Apa Untuk bisa Meluarkan kekuatannya Dan ini teknologi Ini juga dipakai Dengan oleh Teknologi Pembuatan robot Android Nomor 19 Dan 20 Tapi Teknologinya Hanya letaknya ya Meniru letaknya Tapi kalau di Android 19 20 itu Menyerap energi Gitu Kalau di Iron Man ini Dia melontarkan energi Gitu ya Konsepnya Mirip dengan Mekanismenya Lengan Genos ya Genos dari Saitama itu Apa Murid di Saitama itu ya Android Desainnya Dokter Kusino Gitu ya Dia melontarkan Ini ya Sama persis Seperti ini ya Mungkin kalau dijadikan Satu frame film Anime gitu Sangar ya Bagus ya Iron Man Dan Genos Gitu ya Ketemu Tuan Di Stark Gitu ya Oke Coba kita lihat ya Nah We will see ya Tentu saja ini Pencahayaan begini ya Nanti saya mungkin Akan mencari Efek-efek Mungkin efeknya Dari Model kit Atau gimana Yang bisa Meletupkan itu ya Atau mungkin Dari SHF Mungkin ya Atau mungkin Yang bagian Seperti Kamehameha Mungkin bisa saya pakai Gitu ya Tapi mungkin Kayaknya terlalu besar Oke Kita lihat Artikulasinya Atau mungkin Ini dulu ya Detailnya ya Nah Wah Ini ya Ini Terus terang Ditambah stiker ya Di Ini gak ada Stiker Di custom stiker ya Jangan harap bagian belakang Akan Dipaint Lengkap ya Completed Atau mungkin Complete Complete painted Ya Painted completely Ya mungkin ya Nah Jangan harap Bisa kita Kita complete ini sendiri ya Tapi bagian depan Dan samping Bisa di Acungi jempol lah ya Tapi saya memang Kadang suka dengan Paint jobnya Ironman yang Gak Gak glossy gitu ya Gini cukupnya Kesan anime Dapat Kepalanya Ini Kita lihat Size nya ya Tapi menurut saya Kalau dijajarkan Dengan sudu Mungkin Kayaknya ini Agak lebih besar ya Agak lebih besar Mungkin ya Oke Berapa ini ya About Ten and half Ya Ten and half Centimetres Oke 10,5 cm Gitu Lalu kita lihat Artikulasinya ya You will see The articulation Ini bisa puter 360 Ya Kemudian ini Ya kita lihat Ini ya Ngek Ini ya Wah Ini puter Puter Gitu ya Nah Hati-hati Careful Karena ini memang Kecil Kita harus Extra Nah ini Hanya sampai Sini Karena dia Terbatas oleh Ini ya Dibatasi oleh Ini Is Limited by The light Is Limited by It is Limited by The Apa ini ya The hard plastic here The armor Ya Hips Armor Mungkin ya Gini Nah ini Nah ini Tidak bisa Yang ini ya Nah Gini saja Sayangnya bagian bawah Tidak ada Seperti ini ya Lobang Atau gimana Seperti itu Seperti itu Lagi Ya Bisa diadulah ya Kalau untuk ukuran segini Dan Memang Kesannya kok mahal ya Kecil tapi mahal Kita kan tidak tahu ya Nilai intrinsik Dari sebuah barang Nilai yang terkandung Di dalamnya Nah ini Yang ini Dominan Karet ya Teman-teman Kayak bagian Part ini ya Dominan karet Ini ya Tidak tahu Namanya dalam Dalam Istilah Manufaktur itu Apa ya Karet ini ya Aromanya khas sekali Aroma Karetnya itu Ini karet Ini yang plastik Agak keras Yang begini yang Apa ya Istilahnya PVC Yang begini ya Dan ini bisa dilepas Begini ya Bikin detach Oke Pole joint Yang ini Saya Tidak berani ya Tidak bisa ini ya Oke Kemudian yang Ini juga karet Oke Tumpah ini agak Bengkong Ini ya Kalau di animenya Ini Sepatunya Gak gini ya Ini agak masih Ceper Ngaplek gitu ya Tapi kalau di animenya Ini full Seperti sepatunya Agak full Kayak gundam Gitu ya Segitiga Ada yang dulu Awal-awal Masih bulat Urutannya Iron Man itu Bulat dulu Waktu pertama Awal-awal Kemudian jadi Segitiga Terakhir itu Seperti Hexagon Apa ya Pentagon Apa Hexagon Lupa nanti Kita lihat Yang sudah Nanotech 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 Itu dia sudah Apa gitu ya Makin besar Oke ini ya Boleh kita Coba ya Seperti Yang terlihat Disini ya As seen On the board Like this Kita tarik saja Mungkin ini gini ya Yang lebih aman Untuk Di karet Ini ya Karet Ini untuk Ninju Tes Nah Kita Pasang ini Dan ini Keras Part keras ya Oke Plug In Oke Nah Kita dapat Iron Man yang Cool Super cool Dia nyuruh Jarvis Kalibrasi ya Jarvis Calibrate Ya Calibrate ya Nah Seru mengkalibrasi Sesuatu Dia Sir Gitu ya Kalau Jarvis Nyantai AI nya AI nya Nyantai Efeknya putih Karena memang Untuk sinarnya Agak biru Sebenarnya Agak Light blue Matanya juga Ini matanya Light blue Putih Tapi agak biru Apakah di Video Kurang jelas Tapi ini memang Light blue Fokus Kurang fokus Oke Nah Ini Light gray Light gray Ini Lumayan Tuh Agak light Agak Apa ya light blue Agak biru muda Ini Kalau dari Dari sini Kalau di sini Karena mungkin Kita sinar Jadi Agak putih Agak Agak Ini putih Nah Like that Saya suka Posenya ya Mungkin Posenya Yang Ini ya Mungkin Saya akan beli Apa ya Mungkin Display stand Biar bisa Seolah-olah Dia terbang Gini Oke Mungkin gini ya Tereret Tereret Gitu ya Seret Ya Nanti saya akan Berapa efek api Atau gimana ya Saya kasih stiker Gini Seolah-olah Ini ada lubang Exhaustnya Atau Apa Emitnya ya Lubang Pengeluaran Ini Energy Ya Kalau gini ya Agak Gimana Oke Yang jelas Ini gak bisa Neguk Jadi kita Gini kan Ini ya Mungkin tipinya gini Dan ini Kepala gak bisa Ndongak Gini ya Ndongak Gitu ya Cukup sekian Tapi Kekurangannya Akan ditutupi Oleh pinggangnya Yang bisa Kesini Jadi It's fine Ya Ya Posenya Di Ini ya Yang penting Asik kita mainnya Gitu ya Posen bagaimana Yang penting kita mainnya Asik Seperti kita Kecil-kecil dulu ya Zaman kita kecil mungkin Teman-teman yang jadi dewasa Mau main itu di kareti Atau gimana Tangan patah di kareti Yang penting Kita asik mainnya ya Nah ini I'm Iron Man Seperti itu Mungkin Untuk seri Bandai War for this war ini Yang satu skala dengan mereka Hanya ini ya Hanya seri ini aja ya Nah Untuk disandingkan dengan Figur Bandai lain Atau Sudu mungkin Sudu terlalu kecil mungkin Dibandingkan ini Sepertinya ya Nanti Coba saya akan cari Sudu Seperti itu Tidak masalah ya Skala mungkin kadang bagi sebagian orang Tidak dipermasalahkan Yang penting Asik dan seru mainnya ya Jangan lupa Menikmati hidup ya Seperti itu Oke Mungkin kalau dibandingin sama Obedaya Obedia Siapa ini Iron Iron Monger ya Dia enggak satu skala ya teman-teman ya Karena memang Voila Obedaya Seginian ya Dan kepalanya Iron Man itu seharusnya dengan helm Dia Lebih besar dari kepala manusia Tapi minimalah Kepalanya Jauh lebih kecil dari Obedaya yang Tanpa helm ya Helm kulit Sorry ya Oke Berarti memang tidak satu skala Yang satu skala dengan ini Justru malah mungkin McDonald's version Dari Narnia ya Lucy ya Nah tuh Lucy mungkin satu skala Tapi enggak tahu ya Menurut saya ya Tuh Ini enggak satu skala ya Tapi kalau untuk Mainan aja Untuk mendonggung Untuk ponaka Adik yang Yang kecil Atau anak Gak masalah ya Tuh Gitu ya Nah Lucy Seperti ini Oke Jadi dia Enggak satu skala Ini ya Saya maunya sih Panjang dia Kalau mungkin ini Agak jauh gitu ya Mungkin bisa Nah Cuma Lucu aja Tapi ini kesannya sangat anime ya Tapi Obedaya Sangat Sangat Live action ya Malah ini Lebih Lebih cocok dengan ini ya Dengan ini Seperti satu film Dengan Narnia ya Tuh Pengkhianatnya ya Oke Seperti itu ya Mungkin Itu aja mungkin Ya Di luar dari Keterbatasan saya Sebagai reviewer Dengan ilmu Yang mungkin saya Mungkin Cukupan Belum tentu Belum begitu tahu Tentang Jenis-jenis bahan Atau bagaimana ya Yang jelas Kita harus Ini ya Saya harus Bersikap Profesional Apapun yang saya review Harus Memberi Informasi yang jelas Kepada Viewer ya Semoga bermanfaat Mungkin ini memang rare Mungkin siapa tahu Kenapa kok di review Tetap di review Walaupun rare Ya Buat having fun Untuk tontonan aja Bisa Atau yang kedua Mungkin Siapa tahu teman-teman Tiba-tiba menemukan Di toko Mungkin ya Diterselep di Lemari toko Atau mungkin Ada yang seller Yang mungkin Posen Mau lepas Atau ada yang Mau pensiun Ambil aja It's Apa ya Very good ya It worth It worth Jadi layak Untuk jadi Apa It is worth to buy Mungkin itu Jadi ya Ambil aja Tapi kalau Harganya terlalu tinggi Mungkin Satu JT Pikir-pikir Seperti itu Oke Thank you very much Sudah Nonton ya Jangan lupa Bersenang-senang Oke See you later Bye